Pihak Iswana Migas Sulawesi Utara menyatakan apresiasinya atas digelarnya rakor lintas sektoral pendistribusian BBM bersubsidi oleh Polda Sulut. Dalam rapat ini telah memetakkan masalah hingga mencari solusi soal antrean dan kemacetan yang ada. Ketua Iswana Migas Sulawesi Utara, Soni Ingkiriwang menyampaikan terkait dengan pendistribusian BBM bersubsidi ke semua SPBU sudah sesuai kuota. Sementara terkait dengan antrean panjang yang terjadi, Ingkiriwang menyampaikan Iswana Migas terus mengingatkan operator dan pengawas SPBU supaya menyeluruhkan BBM sesuai SOP yang berlaku. Namun memang ada beberapa oknum masih menggunakan kila yang ada. Kalau mengenai ada penindakan itu memang jelas ada dan kami juga dari Iswana tidak habis-habisnya memberifing ke teman-teman, ke semua operator pengawas supaya semua melaksanakan tugasnya sesuai SOP yang berlaku. Tapi dalam hal ini, dalam tanda petik ada 1-2 oknum yang memang masih menggunakan celah-celah yang masih ada. Dan itu sudah ditindak, diadakan scorching sampai yang paling berat pemberhentian. Terima kasih juga dalam rapat ini kami sama Kapolda memetakan masalah-masalah yang ada, masalah antrian, kemacetan, dan semua kita petakan dan akan kita carikan solusi yang terbaik buat masyarakat. Prinsipnya kami dari Iswana Migas siap melayani masyarakat semaksimal mungkin sesuai aturan-aturan yang ada dan SOP yang berlaku. Mengenai kendala-kendala akan kita koordinasikan bersama Alfie, Organda, dan Polda. Tidak hanya itu, penindakan berupa scorching hingga pemberhentian telah dilakukan petugas terkait. Iswana Migas juga meminta warga memberikan dukungan untuk sama-sama mengawasi. Melaporkan ke Iswana Migas atau kepolisian jika ada oknum-oknum melakukan penimbunan BBM agar ditindak lanjuti. Ali Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara